Keinformasi lain pemirsa, untuk memastikan kuliner khas Aceh bebas dari zat narkoba seperti ganja, jelang perhelatan pon Aceh, sumut ke-21, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh akan melakukan uji klinis di tempat usaha kuliner yang disinyalir menggunakan ganja sebagai bumbu masak. Langkah yang diambil BNNP Aceh pun viral di media sosial. Terasa aman bagi pengunjung dan para atlet yang akan bertarung pada perhelatan pekan olahraga nasional, pon sumut Aceh September mendatang, Badan Nasional Narkotika Aceh akan melakukan inspeksi mendadak serta uji klinis di sejumlah usaha kuliner yang diduga menggunakan ganja sebagai bumbu masak. Langkah ini dilakukan guna menghilangkan stigma negatif di masyarakat luar Aceh, bahwa beberapa kuliner di Provinsi Aceh mengandung ganja untuk menambah cita rasa. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Brigjenpoa Marjuki Alba menyebutkan, penggunaan ganja dalam makanan yang diperjual belikan dinilai dapat merugikan orang lain, terutama penikmat kuliner yang tidak percentuhan dengan narkoba. Kami sebagai Kepala BNN membaca tersebut dan menjabarkan kenyamanan itu di bidang apa saja. Sesuai dengan tupuksi BNN, nyaman dalam hal kuliner. Apa itu? Stigma-stigma yang muncul itu kita harus hilangkan. Uji klinis dan rencana inspeksi mendadak terhadap usaha kuliner oleh tim BNNP Aceh kini viral di berbagai platform jejaring media sosial di Aceh. Dari Banda Aceh, Sukri Saripudin, Ainews melaporkan. Terima kasih.